Perayawan lembah wilis jilid sembilan. Bahkan dua orang gadis cilik ini pun berpakaian ringkas, pakaian untuk bertanding dan dipinggang mereka yang kecil tampak gagang keris. Dapat dibayangkan betapa gelisah dan kaget hati tejolak sono menyaksikan penyambutan istrinya ini. Cepat ia membungkuk, memegang kedua punda istrinya dan menariknya bangun sambil berkata, tenangkanlah hatimu, dan ceritakan apa yang terjadi di sini. Ayu Chandra masih terisak-isak ketika ia dituntun suaminya memasuki ruangan dalam dan diajak duduk di situ. Setia ningsih dan puspor ini tidak berani, ikuf masuk dan segera mengundurkan diri. Aduh, kakang mas, malah petaka telah menimpa keluarga kita selama kanda pergi. Ayu Chandra kembali menangis. Titik. Bagus seta, bibi karti kosari dan bibi roro luhito. Adipat tejolak sono merasa seakan-akan jantungnya berhenti berdetik. Punggung dan tengkutnya terasa dingin sekali. Kembali ia meraih istrinya dan bertanya, suaranya gemetar, ada apa dengan mereka? Mana bagus setokoma serangan pertama, sebulan yang lalu, di malam hari terjadi teleba-tiba. Keadaan menjadi kacau dan, dan anak kaita itu hilang. Apa? Tertawan oleh lima gagak serayu pertanyaan ini mengandung kemarahan besar terhadap pimpinan para penyerbu itu. Mudah-mudahan tidak begitu, kakang mas Atipati. Mereka itu amat keji dan kejam. Ada di antara para pengawal kita yang melihat bahwa pada malam terjadinya penyerbuan itu ada seekor harimau putih yang besar sekali lari keluar dari taman saridan, dan bagus seta menunggang di punggungnya. Ah ah, harimau putih? Ki tunggal jiwa mudah-mudahan begitulah seperti yang diperkirakan pula oleh mendiang, bibi Kartikosari. Ha ah ah kini Adipati tejolak sono benar-benar terkejut, sampai pucat mukanya. Mendiang Ayu Chandra terisak-isak dan berkata tersendat-sendat, tiga hari berikutnya, dalam perlawanan terhadap para musuh yang dipimpin sendiri oleh bibi Kartikosari dan bibi Roroluhito. Bibi Kartikosari tewas di tangan musuh, dan bibi Roroluhito terluka parah, kini beristirahat di kamarnya. Duh jagat Dewa Batara Adipati tejolak sono duduk termenung seperti arca. Wajahnya pucat, matanya sayur dan bibirnya menggigil. Istrinya hanya renangis terisak-isak. Adipati tejolak sono ingin sekali memukul kepala sendiri. Malah petaka hebat terjadi di rumahnya. Puterannya lenyap, bibinya tewas dan yang seorang terluka, rakyatnya banyak yang dirampok, dibakar rumahnya, diperkosa dan dibunuh, para para juridnya banyak pula yang tewas. Dan dia, dia bersenang-senang memadu kasih bersama Endang Pati Broto. Akan tetapi, haruskah ia menyalahkan diri sendiri? Ah, tidak bisa. Mereka berdua bukan sengaja hendak bersenang-senang. Mereka berdua bukan sengaja hendak memadu kasih karena terdorong nafsu belaka. Tidak. Mereka berdua pun terancam bahaya hebat yang nyaris merenggut nyawa mereka. Dan keberangkatannya ke belambangan adalah karena tugas yang dibebankan Seng Prabu ke atas pundaknya, seperti juga pada saat ini Endang Pati Broto dibebani tugas menyerbu belambangan. Nyawa manusia di tangan Hyang Widi. Nyawa manusia setiap saat terancam maut. Kalau Hyang Widi menghendaki, tiada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat merubah jalan hidup seseorang. Yang dapat merubah saat datangnya kematian. Bagaimanakah bibi Kartiko Sari dan bibi Roro Luhito yang sakti Mandraguna sampai terkalahkan oleh musuh kedua orang bibi itu tidak dapat menahan kemarahan ketika mendengar akan sepak terjang dan kekejaman para perampok yang merusak dusun-dusun di sekitar Selopnangkep. Mereka membawa pasukan dan mengejar jauh keluar Kadipaten, ke dusun-dusun. Akan tetapi pasukan mereka terkepung dan karena jumlah lawan jauh lebih banyak, mereka terjebak dan dikeroyok oleh lima gagak serayu dengan anak buah mereka. Bibi Kartiko Sari terluka parah dan biarpun dapat dilarikan peleh bibi Roro Luhito yang juga luka-luka sampal ke Kadipaten, namun bibi Kartiko Sari meninggal karena terlalu banyak kehilangan darah. Beberapa kali Kadipaten diserbu musuh, namun kami dan para pengawal yang setia dapat mempertahankan Kadipaten, sudahlah, keringkan air matamu, nimas. Setelah aku berada di sini, aku akan membalaskan kematlan bibi Kartiko Sari, kemurlan setelah musuh dapat terbasmi, aku akan menyusul bagus setake merapi, Adipati Tejolak Sono tidak membuang waktu lagi. Ia menengok Roro Luhito yang biarpun terluka parah namun tidak membahayakan nyawanya. Sayang kau datang terlambat, sebetulnya aku dan bibi Kartiko Sari tidak akan kalah melawah lima gagak serayu, akan tetapi, musuh terlalu banyak, dan bibi Kartiko Sari mengamuk, memisahkan diri, Ah, maafkan, anakku. Kami tidak dapat menjaga, puteramu bagus setah. Sudahlah, kan jeng bibi, yang sudah terjadi tidak perlu disesalkan lagi. Semua sudah dikehendaki yang widi. Pembelaan sudah cukup dan saya amat berterima kasih. Saya sendiri akan menghajar lima gagak serayu, kata Adipati Tejolak Sono. Adipati ini segera mengumpulkan semua pengawal dan barisan bantuan dari Panjalu, menyusun barisan dan renem bagi-bagi tugas. Sebagian di daripada pasukan bertugas menjaga Kadipaten, dipimpin sendiri oleh Ayu Chandra. Kemudian Adipati Tejolak Sono memimpin pasukan pilihan, keluar dari Kadipaten dan mulailah pasukan istimewa ini melakukan pengejaran dan pembersihan kedusun-dusun di sekitar Selopnangkep. Karena dipimpin sendiri oleh Adipati Tejolak Sono yang sakti Mandraguna, maka semangat pasukan ini hebat sekali. Setiap gerombolan perampok yang mengganas dan bertemu dengan pasukan ini dihancurkan, jarang ada yang dapat melarikan diri. Mautlah gerombolan-gerombolan perampok bagelan dan lembah serayu. Mereka mundur terus bahkan lalu menggabung dengan induk pasukan di sebelah barat, dan terus dikejar oleh Adipati Tejolak Sono. Pasukan Seng Adipati makin lama makin besar karena kemanapun pasukan itu tiba, selalu disambut oleh rakyat yang menjadi girang sekali dan disitulah pasukan bertambah besar dengan adanya rakyat yang menggabungkan diri untuk membalas dendam kepada perampok yang mengganas selama ini. Bala bantuan dari Panjalu yang diminta oleh Adipati Tejolak Sono yang mengiring utusan ke sana, tiba tak lama kemudian, maka makin kuatlah barisan kadipatan selop penangkep. Akhirnya, setelah mengejar dan menghancurkan banyak gerombolan sebulan kemudian pasukan Adipati Tejolak Sono yang kini menjadi besar jumlahnya bertemu dengan induk pasukan lima gagak serayu. Terjadilah perang tanding yang amat hebat. Perang tanding yang terjadi di lembah serayu ini amat hebat dan ia jadi cerita para jurid yang lobos dari maut untuk diceritakan kepada anak cucu mereka kelak. Perang ini terkenal dengan sebutan perang serayu yang amat dasyat. Ribuan orang, sebagian besar di pihak gerombolan bagelen dan gerombolan lembah serayu, tewas dalam perang ini. Biarpun pihak pasukan Adipati Tejolak Sono kalah banyak, namun mereka ini menang semangat dan memang pasukan pengawal kadipatan selop penangkep dan pasukan bantuan dari Panjalu adalah pasukan istimewa yang rata-rata terdiri dari prajurit-prajurit gemblengan dan pilihan. Apalagi karena mereka ini semua dipenuhi dendam kemarahan terhadap para gerombolan yang sudah mengacau daerah mereka, sudah membinasakan dan merusak dusun-dusun. Sepak terjang barisan di bawah pimpinan Adipati Tejolak Sono seperti banteng ketaton, terluka. Menurut cerita, sampai tiga hari tiga malam perang tanding ini berlangsung, dan mereka yang berhenti untuk makan atau tidur digantikan oleh rombongan lain. Adipati Tejolak Sono sendiri menjadi buah bibir semua orang yang ikut berjuda, baik dari pihak lawan maupun pihak kawan. Barisan selop penangkep menjadi makin besar semangatnya menyaksikan sepak terjang Adipati Tejolak Sono sedangkan pihak lawan menjadi giris hatinya. Menurut cerita para prajurit kemudian, jika lapar, Seng Adipati ini mengepal nasi dan makan dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri yang memegang keris terus mengamuk. Setiap kepal nasi yang memasuki mulut diantar dengan nyawa seorang musuh yang roboh oleh kerisnya. Bahkan ada yang bilang bahwa Seng Adipati ini tidur sambil berperang. Jasmaninya tertidur, akan tetapi dalam tidur itu Seng Adipati bermimpi mengamuk dan berperang merobohkan banyak sekali prajurit lawan. Pada hari ketiga, terjadilah perang tanding yang amat dasyat antara Adipati Tejolak Sono yang dihadapi oleh lima gagak serayu sendiri. Disinilah letak pertandingan yang akan memutuskan keadaan perang itu. Lima gagak serayu adalah lima orang kakak beradik yang tinggi besar dan memiliki kesaktian yang luar biasa, juga masing-masing mempunyai keistimewaan sendiri, akan tetapi rata-rata bertubuh kebal. Banyak prajurit selu penangkep yang roboh dan tewas di tangan mereka ini. Golok dan tombak tak dapat melukai tubuh mereka dan sekali mereka menggunakan bedok, golok, mereka yang lebar dan berat, tentu tubuh lawan terpotong menjadi dua. Karena inilah maka Adipati Tejolak Sono sengaja mencari mereka dan kini, di waktu siang dan panas sedang membakar medan perang, Seng Adipati bertemu dengan lima orang pimpinan barisan musuh itu. Orang pertama dari mereka adalah gagak Dwipa, yang paling sakti di antara mereka. Sama tinggi besar dengan adik-adiknya, hanya karena ia paling kurus maka kelihatan paling tinggi. Permainan bedok di tangannya amat cepat dan kuat dan memang dialah yang terpandai di antara kelima orang gagak serayu itu. Orang kedua adalah gagak kroda yang memiliki tubuh paling besar dengan otot-otot melingkar-lingkar di seluruh tubuh, terutama di kedua lengannya yang sebesar kaki manusia lumrah. Demikian kuat dan kebal si gagak kroda ini sehingga ia bersombong bahwa setiap pagi ia sarapan golok dan tombak yang harus ditusuk-tusukan dan dibacok-bacokan pada tubuhnya untuk menghilangkan gatal-gatal dan kekakuan tubuhnya. Orang ketiga adalah gagak tira yang di samping kesaktiannya, juga memiliki keistimewaan bermain di dalam air. Kabarnya dia ini sanggup menyelam ke dalam air sampai setengah hari lamanya. Senjatanya juga bedok, akan tetapi dia memiliki sebuah senjata rahasia yang aneh, yaitu sehelai jaring yang kuat sekali. Orang keempat dan kelima adalah gagak maruta dan gagak legawa. Sejenak Adipati Tejolaksono yang berdiri berhadapan dengan lima orang lawannya itu memandang dengan metu bersinar-sinar penuh kemarahan. Ia memandang dengan penuh perhatian lima orang yang telah membuat kacau daerahnya ini, dan sinar matanya menyapu mereka seperti lucutan cambuk sakti. Lima orang itu tak tahan menentang pandang matu Adipati Tejolaksono dan untuk menyembunyikan kegentaran hati mereka tertawa-tawa mengejek. Heh, si keparat gagak serayu berlima. Sudah lama aku mendengar kejahatan kalian di sepanjang lembah serayu, akan tetapi selama itu aku berdiam diri saja karena jalan hidup kita memang tak pernah saling bersilang. Akan tetapi mengapa kalian berani mengganggu selo penangkep secara pengecut, selagi aku tidak berada di sana babo-babo, Adipati Tejolaksono. Sudah lama kami menanti saat ini untuk berhadapan dengan senjata di tangan denganmu. Ingatkah engkau ketika engkau dahulu masih menjadi seorang bocah gunung yang hina? Ingatkah engkau bahwa sejak dahulu engkau memusuhi orang-orang dari bagelen dan lembah serayu hem? Hmm, aku tidak ingat lagi karena terlampau banyak orang jahat yang terpaksa menjadi lawanku. Aku tidak memusuhi siapa-siapa kecuali orang jahat, dari manapun datang dan asalnya lha-ha-ha-ha. Demi setanjin berkasakan. Kau hendak memungkiri? Lupakah engkau kepada Ki Krendoyakso dari bagelen? Dia adalah kakak segemblengan kami. Dan lupa pula engkau kepada Sang Dibio Mamangkoro? Dia adalah bekas junjungan kami Adipati Tejolaksono mengangguk-angguk. Mengertilah ia kini mengapa mereka ini memusuhinya, adapun Dibio Mamangkoro adalah dia sendiri yang membunuhnya, bakal badai laut selatan. Ah, kiranya kalian ini segolongan mereka? Tentu saja aku masih ingat kepada tokoh-tokoh jahat itu. Nah, inilah dadaku, gagak serayu. Inilah aku Adipati Tejolaksono yang takkan undur setapak pun menghadapi keganasan kalian. Majulah, tandingilah Tejolaksono. Hahaha, kembali gagak duipa tertawa bergelak. Sumbarmu seperti hendak mengeringkan air kali serayu. Ketahuilah bahwa saat kematianmu sudah berada di depan mata, Tejolaksono. Rasakan ini, hahaha, gagak duipa menerjang maju menggerakkan bedoknya secepat kilat. Adipati Tejolaksono hanya merendahkan tubuh sedikit untuk mengelak, akan tetapi pada saat itu, empat orang gagak yang lain sudah menyambar dari kiri kanan dan bedok mereka menyambar-nyambar sampai mengeluarkan suara berdesing. Adipati Tejolaksono mengerahkan Aji Bayu Sakti sehingga tubuhnya menjadi seringan kapas tertiup angin, melayang ke sana kemaru menghindarkan diri daripada hujan sinar kilat senjata kelima, orang pengeroyuknya. Ia pun cepat mencabut keris begantoro dari pinggangnya dan terjadilah pertandingan yang luar biasa hebatnya. Lima orang itu selain bertenaga besar dan dapat bergerak cepat, juga memiliki kerjasama yang amat rapi sehingga gerakan mereka seolah-olah teratur sekali, dapat saling menjaga dan saling bantu. Mereka ini memang sedang mainkan ilmu silat barisan yang mereka sendiri namakan gagak yuda. Gerakan mereka teratur seperti seekor burung gagak bertanding dan kelima orang itu merupakan kedua cakar, kedua sayap, dan sebuah paruh yang dapat bekerjasama dengan baik, kadang-kadang sekaligus menerjang maju, kadang-kadang yang satu menyerang yang lain melindungi. Di lain pihak, Adipati Tejolaksono memiliki kelincahan yang sedemikian cepatnya sehingga lima pasang metelawan sampai-sampai menjadi silau dan kabur. Pertandingan itu seakan-akan lima ekor burung gagak mengepung seekor garuda. Selain amat seru menyeramkan, juga amat indah ditonton sehingga para anak buah kedua belah pihak yang kebetulan bertempur di dekat tempat itu, otomatis teranpah diperintah menunda pertandingan mereka sendiri dan berdiri melingkari medan pertempuran itu, menonton dan menjagoi pimpinan masing-masing. Hanya mereka yang jauh saja yang masih melanjutkan perang tanding. Pertandingan antara Tejolaksono dan lima orang gagak serayu itu makin seru dan hebat. Tejolaksono memang sakti, lebih lincah dan lebih kuat, namun ia menghadapi kerjasama yang amat rapi sehingga tidak banyak mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Ksatria yang sakti itu maklum bahwa kalau ia melanjutkan kera bertanding seperti ini, yaitu hanya mempertahankan dan membelah diri, ia akan celaka karena setiap serangan kelima orang itu tidak boleh dipandang ringan, penuh dengan tenaga yang didasari hawa sakti. Apalagi, ia telah berperang tanpa mengenal istirahat sehingga tubuhnya mulai lelah. Ia harus cepat-cepat mengakhiri pertandingan ini dengan pengerahan tenaga yang dasyat. Sayang bahwa perasaannya tidaklah semarah dan sakit hati seperti sebelum lima orang gagak serayu ini memperkenalkan diri sebagai adik seperguruan Kikrendoyakso tokoh bagelen itu. Tadinya ia memang marah dan sakit hati atas kematian Bibi Kartiko Sari, Akan tetapi setelah ia mendengar bahwa mereka ini saudara Kikrendoyakso, ia dapat memaklumi sikap mereka memusuhinya dan lenyaplah sakit hatinya. Mereka ini memang musuh dan mereka memusuhinya adalah hal yang sewajarnya. Dan karena ia tidak marah dan tidak lagi merasa sakit hati, akan percuma sajalah kalau ia menggunakan Aji Triwikrama, sebuah Aji yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan marah dan sakit hati. Ia lalu mengumpulkan tenaga batinnya dan meledaklah pekiknya yang dasyat, yaitu pekik di redometa yang keluar dari dadanya. Lima orang lawannya tergetar dan terkejut. Saat itu dipergunakan oleh Tejolaksono untuk menubruk dada gagak Dwi Pa yang merupakan lawan paling tangguh. Akan tetapi sungguh di luar dugaannya. Lima orang itu benar-benar sudah merupakan lima orang dengan satu perasaan agaknya. Tanpa dikomando lagi, lima batang golok itu sudah menangkis kerisnya dengan kekuatan yang amat hebat. Teranggingak pengerahan tenaga yang amat hebat dari Adipati Tejolaksono tersalur di dalam keris Megantoro. Dan akibat dari pertemuan senjata ini hebat sekali karena berbareng dengan suara yang amat nyaring. Yang ini tampak api berpijar menyilaukan matu dan lima batang golok itu patah semua. Akan tetapi, karena sebuah di antara golok yang patah itu meleset dan menyambar turun menggores lengan Seng Adipati, maka keris itu pun terlepas dari tangan Tejolaksono. Melihat bahwa lawan yang dikeroyok ini pun kehilangan senjatanya, lima gagak serayu menjadi girang dan sambil berteriak ganas mereka menubruk dan mengirim serangan serentak. Namun Tejolaksono juga sudah siap. Begitu lima orang lawan bergerak menyerangnya penuh nafsu, lah melihat kesempatan baik sekali. Tubuhnya mengelak ke kiri, melewatkan tiga pukulan lawan dan sengaja menerima hantaman dua orang gagak yang ia terima dengan dada dan pundaknya sambil mengerahkan tenaga, namun berbareng jari-jari tangan kanannya menusuk dengan Aji Petit Nogo ke arah dada gagak legawa dan tangan kirinya menangkis pukulan susulan dari gagak dwipa. Des, krak tubuh Tejolaksono yang menerima pukulan gagak maruta di dada kiri dan hantaman gagak legawa di pundak itu hanya tergoncang seperti sebatang pohon beringin diserang angin lalu, akan tetapi jari-jari tangan kanannya amblas masuk ke dalam dada gagak legawa, mematahkan tulang-tulang iganya. Gagak legawa berteriak ngeri dan roboh berkelojotan. Seorang di antara lima gagak serayu, menjadi korban dan tewas. Para prajurit selopenangket yang menonton pertandingan dasyat itu bersorak gembira, sebaliknya pihak pasukan lembah serayu marah dan gelisah. Siuut benda yang berubah menjadi bayang-bayang hitam yang amat lebar itu adalah senjata rahasia gagak tirta, yakni sehelai jaring yang amat lebar dan ujungnya dikelilingi metuk kaitan terbuat daripada baja. Jaring itu sendiri terbuat daripada kawat-kawat halus yang amat kuat. Dengan jaring pusakanya yang ampuh ini, gagak tirta sanggup menangkap hidup-hidup seekor harimau karena secara otomatis, tiga orang gagak yang lain dengan kemarahan meluap-luap melihat kematian gagak legawa juga menerjang maju dengan pukulan tangan kosong dari kanan-kiri sehingga tertutuplah jalan keluar bagi Tejolaksono, maka Adipati ini pun memutar tubuh menangkis pukulan-pukulan itu dan sengaja membiarkan dirinya disambar jaring. Ia tidak takut menghadapi jaring itu, bahkan Adipati yang sakti dan cerdik ini hendak menggunakan kesempatan ini untuk mencapai kemenangannya. Empat orang gagak serayu berseru girang dan anak buah mereka bersorak ketika melihat betapa tubuh Adipati Tejolaksono terselimut dan tertangkap oleh jaring itu, Tejolaksono meronta dan mendapat kenyataan bahwa jaring ini benar-benar amat kuat, dan pada saat itu, gagak tirta menyendal tali jaringnya sehingga tanpa dapat dicegah lagi tubuh Tejolaksono terguling roboh. Makin riu sorak-sorai anak buah gagak serayu dan makin kecil hati para prajurit selo penangket melihat jagoan mereka tertangkap. Akan tetapi pada saat yang memang dinanti-nanti oleh Tejolaksono itu, tiba-tiba tubuh seng Adipati yang terguling tadi terus bergerak bergulingan dengan kecepatan yang tak tersangka-sangka. Tahu-tahu tubuh yang berada dalam libatan jaring ini telah menggelundung ke arah lawan. Empat orang gagak serayu kaget dan meloncat, namun kurang cepat bagi gagak tirta yang memegang ujung tali jaring. Kakinya tertangkap tangan Tejolaksono yang menyambar dari dalam jaring sehingga gagak tirta dapat ditarik roboh. Gagak Maruta yang berada paling dekat, cepat menubruk maju untuk menolong adiknya, hendak merampas adiknya yang kakinya terpegang lawan. Maruta, mundur gagak duipa memperingatkan adiknya, namun terlambat karena pada saat Tejolaksono yang menggunakan aji kekuatan sakti, sudah melompat bangun dengan kaki gagak tirta nasih dipegangnya dan tubuh lawan ini ia ayun sedemikian rupa merupakan senjata yang luar biasa. Gagak Maruta hendak menghindar, namun terlambat. Prak ii suara keras beradunya kepala gagak Maruta dengan kepala gagak tirta ini disusul pekek yang mengerikan, pekek kematian dua orang kakak beradik itu yang pecah kepalanya. Darah dan otak keluar munkrat munkrat dan adipati Tejolaksono cepat membebaskan diri dari libatan jaring untuk menghadapi lawannya yang kini hanya tinggal dua orang lagi, yaitu gagak duipa dan gagak keroda. Pekin tetapi, pada saat itu para anak buah pasukan lembah serayu sudah menerjangnya dan disambut pula oleh prajurit-prajurit selo penangkep yang mendapat hati. Ketika Tejolaksono keluar dari jaring dan melihat, ternyata dua orang pimpinan musuh itu sudah lenyap, lari sambil membawa pergi mayat tiga orang adik mereka. Tejolaksono tidak mengejar, melainkan memimpin anak buahnya menghajar musuh. Perang itu selesai pada sore hari itu juga. Karena kehilangan pimpinan, para pasukan lembah serayu yang terdiri dari perampok-perampok dan bajak menjadi kacau, apalagi karena mereka sudah jerih dan ketakutan ketika mendengar berita bahwa lima gagak serayu yang mereka agul-agulkan itu kalah oleh adipati Tejolaksono. Bubarlah mereka, melarikan diri ke seberang barat sungai serayu. Ada pula yang melarikan diri ke utara untuk bersembunyi di dalam hutan-hutan di kaki dan lereng gunung selamat, gunung besar, atau gunung raga jembangan. Adipati Tejolaksono dan pasukannya membuat pembersihan, mendapat kemenangan besar dan disambut oleh rakyat dari lembah serayu sampai ke selo penangkep dengan penuh kegirangan dan terima kasih. Akan tetap piseng adipati sendiri tetap tidak bergembira, bahkan wajahnya muram dan keningnya selalu berkerut. Ia tetap gelisah teringat akan putra tunggalnya, Baguseta. Apakah yang telah terjadi atas diri Baguseta? Anak yang baru berusia 10 tahun ini telah mewarisi sifat-sifat tayah bundanya. Ia tidak pernah mengenal takut, bersikap tenang dan biarpun masih kanak-kanak, namun sudah mempunyai pandangan yang jauh dan cerdik, tidak kekanak-kanakan. Selain memiliki sifat-sifat ksatria ini, Baguseta juga semenjak kecil digembleng oleh ayahnya sendiri dengan ilmu sehingga biarpun ia belum memiliki kedikdayaan yang hanya dicapai oleh seseorang dengan latihan-latihan yang matang, namun ia sudah memiliki tubuh yang kuat, hati yang tabah dan pikiran yang cerdas. Nama yang diberikan ayah bundanya kepadanya, yaitu Baguseta, selain untuk mengingat nama Jokoeta bekas tunangan ibunya yang gugur di dalam perang memela kerajaan Panjalu, juga amat cocok dengan kulit tubuh anak ini yang putih kuning dan wajahnya yang amat tampan. Yang amat menyolok pada diri Baguseta adalah sepasang matanya yang bersinar-sinar dan amat tajam itu dan mulutnya yang membayangkan hati yang tabah, kemauan yang keras, dan watak yang berbudi dan welas asih. Ketika kadipatan selo penangkep diserbu oleh gerombolan perampok lembah serayu, Baguseta sedikit pun tidak menjadi takut. Seperti halnya dua orang bibinya yang masih kecil, yaitu Setia Ningsi dan Pusporini, Baguseta juga siap untuk ikut berperang. Sebatang keris kecil terselip di pinggang, bahkan goloknya yang kecil, yang biasa ia pakai berlatih jika diajar oleh ayahnya, kini tergantung di pinggangnya. Ibu, kalau ada perampok jahat berani masuk ke rumah kita, kita gempur mereka sampai habis demikian kata-kata yang keluar dari mulut anak ini. Betul, aku juga tidak takut kata Setia Ningsi dengan suara nyaring. Aku juga kata Pusporini dengan matu bercahaya. Hushii anak-anak, kalian tidak boleh keluar, pesan Kartiko Sari dan Roro Luhito yang sudah siap menerjang musuh. Sembunyi saja dalam kamar dan baru boleh melawan kalau sampai ada musuh yang menyerbu masuk ke kamar kalian. Setia Ningsi dan Pusporini tidak berani membantah ibu mereka, juga di depan ibunya yang memerintahkan agar dia berdiam di dalam kamar, Baguseta tidak berani membantah. Akan tetapi begitu ia mendengar malam itu suara hiruk-pikuk di luar kamarnya dan mendengar dari para pelayan yang ketakutan bahwa para gerombolan perampok sudah menyerbu istana Kadipaten, hati Baguseta berdebar penuh kemarahan dan ketegangan. Ia marah sekali karena menganggap para perampok itu pengecut, melakukan penyerbuan pada saat ayahnya tidak berada di rumah. Coba kalau ayahnya berada di rumah, sudah lama para perampok itu dibasmi habis. Ia merasa penasaran sekali akan perintah dan larangan ibunya. Kenapa ia harus bersembunyi di dalam kamar? Ia tidak takut sama sekali terhadap para perampok. Memalukan benar. Putera Adipati Tejolaksono yang terkenal Sakti Mandraguna harus bersembunyi karena serbuan perampok tidak. Ia tidak mau bersembunyi lagi dan membiarkan ibunya dan kedua ayah puterinya menghadapi para perampok sendiri. Apalagi ketika malam itu suara pertempuran makin hebat, Baguseta tak dapat menahan dirinya lagi. Terdengar olehnya suara pertempuran itu makin mendekat dan kini bahkan terdengar suara beradunya senjata tajam dan teriakan-teriakan orang bertanding di luar kamarnya, di dalam taman. Cepat bagus setelah membuka daun jendelanya dan memandang keluar. Lampu-lampu penerangan yang tergantung di sudut-sudut taman menambah cahaya bulan dan di dalam taman yang remang-remang itu tampaklah banyak orang berkelebat dan saling bertandinglah mengenal belasan orang pengawal istana ayahnya yang dengan gagah berani melawan serbuan para perampok yang berjumlah besar, dua kali lebih besar daripada jumlah para pengawal. Melihat daun jendela terbuka dan seorang anak laki-laki tampak di jendela, dua orang perampok yang bertubuh tinggi besar segera melompat maju dan lari menghampiri Baguseta. Anak ini tidak takut, bahkan ia segera melompat keluar dari jendela dengan golok terhunus di tangan kanan dan keris di tangan kiril. Kalau melihat ini, dua orang perampok itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anak kecil berani bukan main wah, pakaiannya indah. Tentu bukan anak sembarangan. Di dalam kamarnya tentu banyak terdapat barang berharga kata perampok kedua. Keparat Jahanam, kalian perampok-perampok jahat. Jangan memasuki kamarku bentak Baguseta sambil meloncat ke depan jendela menghadang ketika ia melihat betapa dua orang perampok itu hendak memasuki kamarnya. Dua orang perampok itu saling pandang lalu tertawa bergelak. Biarpun mereka ini orang-orang kasar dan perampok liar, namun tadinya mereka tidak berniat memusuhi seorang kanak-kanak. Akan tetapi melihat sikap Baguseta, mereka menjadi marah juga dan sambil tertawa mereka menerjang maju, perampok pertama mengayun goloknya dengan kuat, hendak memenggalah anak itu sekali mengayun golok. Ayunan goloknya ini cepat dan kuat sekali dan dua orang perampok itu sudah memastikan bahwa si anak kecil tentu akan roboh binasa. Mereka sudah mengilar ketika mengerling ke arah dalam kamar dari jendela. Memang kamar yang indah dan mereka ingin sekali menjadi orang-orang pertama, memasukinya dan memilih isinya yang berharga. Ayuhi perampok yang mengayun golok berseru kaget karena goloknya membacok angin kosong ketika Baguseta dengan cepat dan tangkas mengelak ke kiri, dan lebih besar lagi rasa kaget perampok itu ketika tiba-tiba pahannya sakit sekali dan robek berdarah, kena hantam golok kecil di tangan Baguseta. Untung baginya bahwa anak berusia 10 tahun itu tenaganya belum matang, kalau lebih kuat sedikit saja bacokan itu, tentu pahannya sudah menjadi buntung. Perampok yang terluka pahannya itu menjadi marah sekali, akan tetapi pahannya terasa amat peperih dan nyeri sehingga ia tidak dapat menerjang maju. Hanya temannya yang kini dapat menduga bahwa anak kecil itu bukan bocah sembarangan, sudah meloncat maju dan ayun goloknya melakukan serangan bertubi-tubi. Namun, makin besar keheranan dua orang perampok itu karena betapapun cepatnya si perampok membacok, selalu bacokannya mengenai tempat kosong. Anak itu gesitnya melebih seekor kera. Pada saat itu, dari tempat pertempuran datang pula dua orang perampok. Memang jumlah perampok lebih banyak sehingga para pengawal terdesak dan karena para perampok itu sudah ingin sekali menyerbu istana untuk merampok harta benda dan memperkosa putri-putri. Kini dua orang perampok itu yang melihat dua orang teman mereka mengeroyok seorang anak kecil di dekat jendela terbuka, cepat menghampiri. Mereka terheran-heran dan kagum melihat betapa seorang anak kecil dengan golok di tangan kanan dan keris di tangan kiri dapat melayani terjangan seorang kawan mereka. Mereka begitu gesitnya. Ah ah ah, anak ini tentu putra Adipati. Putranya hanya seorang, siapa lagi kalau bukan anak setan ini demikian kata seorang di antara mereka. Bagus seta yang mendengar ucapan ini lalu meloncat mundur sambil menghardik. Sudah tahu aku putra Adipati Tejolaksono yang sakti mandraguna, kalian masih berani datang sejenak empat orang perampok itu tercengang akan tetapi mereka lalu tertawa bergelak. Hahaha, bagus sekali. Dia ini lebih berharga daripada segala benda rampasan. Gagak lembah serayu tentu akan memberi hadiah besar kepada kita kalau kita menyerahkan anak ini sebagai tawanan mendengar ucapan ini. Tiga orang perampok yang tidak terluka itu lalu menubruk maju seakan berlumbah hendak berdulu-duluan menangkap Bagus seta. Anak ini cepat melompat ke kanan menghindarkan diri sambil menyabet dengan goloknya. Teranggak dua buah golok perampok menangkisnya dengan pengerahan tenaga keras. Tentu saja tenaga Bagus seta tidak dapat melawan tenaga dua orang perampok kasar itu. Golok kecil di tangannya terlempar jauh. Perampok-perampok itu tertawa dan menubruk lagi. Akan tetapi biarpun goloknya sudah hilang, Bagus seta tidak menjadi gugup atau takut. Melihat dirinya ditubruk tiga orang, ia cepat menggerakkan keris kecilnya, menyambut tangan-tangan mereka dengan tusukan keris ke depan. Eh eh, bocah ini seperti anak hari mau saja kata seorang perampok sambil menarik kembali tangannya yang nyaris tertusuk keris. Akan tetapi kakinya melayang dari kiri dan tepat mengenai pinggang Bagus seta yang jatuh terguling-guling dan kerisnya terlepas dari pegangan. Namun, anak itu meloncat bangun lagi, sudah selap menghadapi para perampok dengan kedua tangan kosong. Melihat sikap ini, mau, tak mau empat orang perampok itu memandang kagum dan terheran-heran. Belum pernah selama hidup mereka yang penuh kekejaman itu mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang memiliki keberanian seperti ini. Seekor harimau sekalipun agaknya tentu akan tunggang langgang kalau sudah dihajar dan mendapat kenyataan bahwa pihak lawan jauh lebih kuat. Anak ini sudah kehilangan golok dan keris, sudah pula terjengkang roboh, akan tetapi masih bangkit lagi dan sedikit pun tidak membayangkan rasa takut, apalagi menyerah. Rasa penasaran membuat tiga orang perampok yang tak terluka itu menjadi marah. Masa tiga orang gagah seperti mereka tidak mampu merobohkan seorang anak kecil? Alangkah akan malu hati mereka kalau hal itu diketahui kawan-kawan mereka. Tentu mereka akan menjadi bahan ajakan. Karena marah, berubahlah keinginan hati mereka yang tadi hendak menawan Bagus Seta menjadi nafsu untuk membunuhnya. Dengan golok di tangan terangkat tinggi-tinggi, tiga orang itu kini melangkah maju, selap untuk menghancurkan tubuh yang kecil itu dengan golok mereka yang tajam. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara auman yang menggetarkan taman. Bumi yang terpijak serasa bergoyang. Tiga orang perampok itu tiba-tiba terbelalak dan berdiri seperti berubah menjadi arca. Entah dari mana datangnya, tak jauh dari situ berdiri seekor harimau yang besarnya seperti lembu. Seekor harimau berbulu putih yang besar dan menyeramkan sekali. Akan tetapi kalau para perampok dan juga sebagian pengawal yang bertanding di dekat tempat itu terkejut dan gentar, sebaliknya Bagus Seta menjadi girang sekali. Ia menoleh dan melihat harimau putih itu, segera mengenalnya sebagai harimau yang pernah ia jumpai di dalam hutan bersama ayahnya, harimau yang telah menggondolnya. Karena anak ini pun maklum bahwa ia tidak akan menang menghadapi pengeroyokan para perampok, maka ia lalu lari menghampiri binatang itu dan memeluk leharnya. Harimau itu merendahkan tubuhnya sambil menggereng dan di lain saat Bagus Seta telah menunggang di atas punggungnya Paman Serdulo, amu para perampok itu. Basmi mereka, usir mereka. Bagus Seta menepuk-nepuk punggung harimau itu sambil berbisik di dekat telinganya. Anak ini memang pandai menunggang kuda, akan tetapi menunggang kuda jauh sekali bedanya dengan menunggang harimau yang tanpa kendali tanpa selah itu. Maka ia duduk sambil menelungkup dan merangkul leher menengkeram bulu yang panjang putih pada leher harimau. Harimau itu kembali mengaum dan tubuhnya menerjang maju. Tiga orang perampok yang tadi hendak membunuh Bagus Seta, berbareng mengangkat golok untuk menyerang dalam pembelaan diri mereka, akan tetapi hanya satu kali seng harimau putih mengangkat kaki depan sebelah kanan, menampar atau mencakar dan tiga batang golok mereka terlepas dan pegangan, bahkan lengan seorang di antara mereka kena cakar sampai robek-robek dagingnya. Yang dua orang membalikan tubuh dan lari, diikuti dua orang temannya yang sudah terluka, yaitu yang tadi terluka golok pahannya dan yang terluka lengannya. Harimau itu dengan Bagus Setadi Punggungnya, lalu berlari perlahan memasuki taman. Gegerlah mereka yang sedang berperang di dalam taman. Para perampok menjadi ketakutan dan otomatis bubar meninggalkan lawan. Beberapa orang perampok yang mencoba untuk melawan harimau putih, roboh oleh tamparan kaki depan harimau itu yang berbeda dengan harimau-harimau biasa, bergerak seperti seorang manusia, bukan menubruk atau menggiglek seperti harimau lain. Akan tetapi gerakan kaki depannya amat kuat sehingga senjata-senjata tajam selalu terlempar kalau bertemu kakulnya. Sebentar saja, para perampok yang menyerbu kadipatan menjadi geger dan bubar meninggalkan kadipatan. Bermacam-macam cerita mereka. Bahkan yang tidak sempat bertemu dengan harimau putih itu dapat bercerita bahwa penjaga kadipatan harimau yang sebesar gajah telah mengamuk. Ada yang bilang bahwa itu adalah Seng Adipati sendiri yang berubah menjadi harimau putih. Bahkan para pengawal yang sempat melihat harimau di dalam taman, menjadi panik. Akan tetapi ada pula di antara mereka yang berusaha merampas kembali Bagus Seta. Akan tetapi mereka ini pun roboh oleh tamparan Seng Harimau yang kemudian melarikan Bagus Seta dari dalam taman sambil berlompatan cepat sekali. Bagus Seta merasa ngeri juga dan terpaksa ia merampakan mati sambil memeluk leher harimau lebih kuat lagi. Angin berdesir di pinggir telinganya dan tubuhnya kadang-kadang terkena lecutan rumput alang-alang di kanan kirlopaman serdulo. Kemana kau membawaku pergi? Kembalilah, kita harus membantu ibuku, harus membasmi dan mengusir para perampok jahatan dasar. Kali-kali Bagus Seta berbisik di dekat telinga si harimau. Akan tetapi harimau putih itu tidak memperdulikannya lagi dan berlari terus keluar masuk hutan dan naik turun gunung. Malam telah berganti pagi ketika harimau putih tiba di lereng sebuah gunung, lalu mengaum dan berhenti. Bagus Seta yang merasa lelah sekali lalu melorot turun dari atas punggung harimau, memandang kepada kakek tua yang tak berpakaian putih yang tahu-tahu telah berdiri di depan harimau. Kakek itu berdiri sambil memegang tongkat bambu gading, tangan kiri mengelus jenggot panjang yang putih itu dan mulutnya tersenyum. Terpujilah Seng Hyang Wieshnung. Kakek tua renta itu berkata halus. Suratan takdir tak dapat dihapus oleh siapapun juga di dunia ini. Kulub, Bagus Seta, kedatanganmu ini meyakinkan hatiku bahwa engkau memang berjodoh dengan aku. Engkau lah yang kelak akan mempertahankan kebesaran Seng Hyang Wieshnung, Anger. Bagus Seta memang seorang anak kecil yang baru berusia 10 tahun, namun ia telah banyak mempelajari tata susila dan tahu menghormat dan menghargai seorang tua yang suci dan bijaksana. Biarpun masih kecil, ia maklum bahwa kakek dihadapannya ini bukanlah seorang manusia biasa dan bahkan menjadi majikan dari Seng Harimau Putih yang hebat. Maka tanpa ragu-ragu lagi ia lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Jadi eyangkah yang menyusuh Paman Sardula Putih datang menolong saya daripada pengeroyokan perampok? Saya mengucap syukur dan menghaturkan banyak terima kasih, eyang, kakek itu tertawa, suara ketawanya halus dan sepasang matanya yang bersinar amat tajam itu berseri-seri gembira. Sardula Petak, kau dengar, alangkah pandainya Seng Adipati di selo penangkep mendidik putranya. Hehehe, Anger Bagus Seta. Tidak ada yang menolong atau ditolong. Sardula Petak, kau suruh datang ke selo penangkep hanya untuk mempersiapkan diri kalau-kalau memang engkau berjodoh denganku, Anger. Kalau bukan karena kehendakmu sendiri engkau ikut dengannya, dia tidak akan memaksamu. Bukankah engkau sendiri yang ikut bersamanya, kulup tidak salah, eyang. Memang saya menunggangi punggungnya. Akan tetapi, saya tidak mengerti mengapa dia membawa saya ke sini menghadap yang kekuasaan berada di tangan Seng Hyang Widi, Anger. Bahkan semua dewata dan manusia hanya mempunyai tugas kewajiban, namun keputusan terakhir sepenuhnya berada di tangan yang maha kuasa. Aku pun hanya berusaha, Anger, dan agaknya usahaku mendapat berkah Seng Hyang Wisnu yang memelihara dan menjaga semua kebaikan. Engkau berjodoh untuk menjadi muridku, kulup, dan kepadamulah aku harus menurunkan semua pengertian yang kumiliki. Banyak terima kasih saya haturkan kepada eyang. Menurut ujangan ayah saya, amatlah bahagia menjadi murid seorang yang maha sakti seperti eyang. Akan tetapi, saya harus kembali ke selo penangkep, eyang. Selo penangkep di serbu penjahat, kan jeng ibu tentu terancam bahaya. Bagaimana saya dapat mendiamkannya saja dan berada di sini dalam aman tenteram sedangkan kan jeng ibu terancam bahaya. Bagus sekali, sekecil engkau sudah mengenal Dharma Bakti kepada orang tua. Akan tetapi engkau lupa, Bagusata, bahwa kehadiranmu di sana sama sekali tidak akan membantu ibumu, melainkan menambah beban ibumu karena harus melindungimu. Jangan khawatir, Angger. Engkau ikutlah bersamaku dan kelak pasti engkau akan bertemu kembali dengan orang tuamu. Memang saya tidak dapat membantu ibu, eyang. Akan tetapi, apapun yang terjadi di selo penangkep, saya harus menyaksikannya. Katakan jeng Rama, bukanlah watak seorang ksatria kalau melarikan diri daripada bahaya meninggalkan orang lain yang terancam malapetaka. Mencari keselamatan sendiri tanpa memperdulikan orang lain, apalagi kan jeng ibu sendiri, adalah perbuatan pengecut yang hina kakek itu merangkul pundak sambil membungkuk, lalu membelai kepala Bagus setah. Wahai muridku yang bagus dan baik. Engkau benar-benar calon seorang ksatria budiman yang selalu mengingat tuah jangan baik di dalam hati. Semoga pengetahuanmu tentang itu akan mendarah daging pada dirimu, tidak hanya akan menjadi hafalan-hafalan kosong belaka melainkan kau nyatakan di dalam semua sepak terjangmu dalam hidup. Tidak salah seujung rambut pun menjangan ramandamu, Angger. Akan tetapi, sekali ini keadaannya berbeda. Engkau bukan melarikan diri, melainkan dituntun oleh tangan gaib Seng Hyang Wisnu sendiri sehingga engkau datang kepadaku. Sekali lagi ku katakan, janganlah kau khawatir dan marilah kau ikut aku. Sudah tentu saja aku tidak hendak memaksakan kehendakku, karena aku selalu bertindak sesuai dengan kehendak Seng Hyang Widi. Sukakah engkau menjadi muridku, Bagus setah anak itu menyembah lagi. Demi semua dewa tadi Suralaya, Eyang. Saya suka sekali menjadi murid Eyang, nah, kalau begitu, mulai saat ini juga engkau kuangkat menjadi muridku. Aku dikenal sebagai kitunggal jiwa dan ketahuilah, muridku, bahwa sesungguhnya ramandamu itu masih cucu muridku sendiri. Bagus setah, biarpun engkau masih seorang kanak-kanak, tentu ramandamu pernah bercerita kepadamu. Tahukah engkau guru ramandamu jantung anak itu sudah berdebar tegang saking kagetnya mendengar bahwa kakek ini masih Eyang guru ayahnya. Tentu saja ia sudah banyak mendengar dari ayahnya tentang guru-guru ayahnya maka tanpa ragu-ragu ia menjawab. Menurut penuturan kanjeng ramah, pertama-tama yang menjadi guru kanjeng ramah adalah kanjeng Eyang pujo sendiri, ayah angkat kanjeng ramah. Kemudian kanjeng ramah digembleng oleh yang buyu tersibar gowo, dan yang terakhir, guru kanjeng ramah adalah seng bijaksana yang sakti mandraguna rakyana patih narotama, kakek itu mengangguk-angguk. Benar sekali apa yang kau dengar dari ramandamu itu, Angger. Yang membuat ramandamu menjadi seorang sakti mandraguna seperti sekarang ini adalah karena beliau menjadi murid mendiang kipatih narotama. Ketahuilah, bahwa bersama mendiang seng Prabu Wairlangga, kipatih narotama adalah murid-murid terkasih dari seng bagawan satyadharma yang bertapa di puncak gunung Agung Nibol. Nah, adapun bagawan satyadharma itu adalah kakak seperguruanku sendiri, Angger, terkejutlah hati bagus setah. Ia menyembah lagi dan berkata penuh takjub. Kalau begitu, ayang adalah ayang guru dari kanjeng ramah dan saya, adalah cucu buyut ayang. Hahaha, tidak perlu terlibat dalam urutan yang tiada artinya, muridku. Engkau adalah terpilih menjadi muridku, karena itu engkau adalah muridku dan kau boleh saja menyebutku bapak guru. Nah, setelah kau menjadi muridku, kau tentu tahu, apakah kewajiban pertama dari seorang murid kepada gurunya kalau saya tidak keliru, kewajiban pertama adalah mentaati semua perintah dan petunjuk seng guru, tepat sekali, Angger. Nah, sekarang perintahku yang pertama kali, engkau harus ikut bersamaku ke puncak dan lenyapkan, semua kegelisahan hatimu tentang selo penangkep, bagus setah masih seorang kanak-kanak. Berat sekali rasanya mentaati perintah ini, apalagi harus melupakan selo penangkep. Mana mungkin, akan tetapi sebagai seorang anak gemblengan yang tahu akan arti kata kegagahan dan memegang teguh kata-kata yang sudah keluar dari mulut. Ia tidak berani membantah, lalu bangkit berdiri dan mengikuti gurunya yang mulai mendaki gunung merapi. Sardulo petak, si macan putih, tampak gembira sekali melihat Bagus setah ikut naik ke puncak. Seperti seekor anak kambing yang nakal, ia melonjak-lonjak dan kadang-kadang lari mendahului mendaki lereng, dan di lain saat ia sudah berlari lagi turun, mengitari Bagus setah, dan mendorong-dorong punggung anak itu dari belakang, seperti mengajak berlumba lari. Karena dia pun masih seorang kanak-kanak, Bagus setah timbul kegembiraannya dan tak lama kenudian ia pun sudah lupakan kegelisahannya dan bermain-main di sepanjang jalan pendakian itu bersama Sardulo petak. Kakek tua renta itu memang benar adik seperguruan Seng Bagawan Satya Dharma di Gunung Agung yang terkenal mahasakti itu. Berbeda dengan Seng Bagawan Satya Dharma yang terkenal menjadi seorang pendeta, adik seperguruan yang jauh lebih muda ini semenjak dahulu suka melakukan perantauan. Akan tetapi kakek ini yang memakai nama sederhana, yaitu Kitunggu Galjiwa, tidak suka menonjolkan diri di dunia ramai dan kemanapun juga ia pergi, ia selalu mengunjungi puncak-puncak gunung yang sunyi, jarang bertemu dengan manusia dan hidup bertani di tempat sunyi. Karena itulah maka jarang ada orang mengenalnya. Andai kata ada yang melihatnya sekalipun tentu akan mengira bahwa dia seorang petani tua biasa saja. Padahal sesungguhnya kakek ini adalah orang yang memiliki ilmu amat tinggi. Mengapa kini Kitunggal Jiwa yang biasanya hidup menyendiri itu secara tiba-tiba mengambil murid? Bukan sedikit anak-anak yang ia lihat bertulang baik dan berjiwa bersih yang cukup berharga untuk diambil murid selama ia melakukan perantauannya, akan tetapi tadinya ia memang tidak ingin mencampuri urusan dunia, maka hatinya pun menjadi dingin dan hambar, tidak ingin mempunyai murid, bahkan ingin membawa semua ilmunya yang dianggap tiada gunanya itu ke alam bakar. Akan tetapi, sungguh di luar perkiraannya, terjadilah hal-hal yang membuat ia terkejut dan prihatin sekali. Ia melihat ada usaha-usaha untuk mendesak agama yang dianut oleh rakyat terbanyak di daerah Daha, Panjalu, Jenggala dan terus Timur sampai ke Bali, yaitu agama yang memuja Seng Hyang Wisnu. Kalau yang mengancam ini hanyalah penyembah-penyembah Batara Kala atau Batari Durgo yang tidak banyak pengikutnya, ia tidak merasa khawatir. Akan tetapi musuh-musuh yang akan muncul ini merupakan bahaya-bahaya besar karena selain didukung oleh kerajaan-kerajaan besar, juga dikendalikan atau dijagoi oleh orang-orang yang memiliki kesaktian tinggi sekali. Melihat ancaman yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang ini, hatiki tunggal jiwa merasa risau dan ia tahu bahwa kini tibalah saat baginya untuk berdharma bakti kepada dunia, kepada manusia dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Ia sudah hamat tua, dan betapapun saktinya, lah bukan sebangsa lariang yang ditakdirkan dapat berganti kulit. Dia seorang manusia yang tidak akan luput daripada kematian. Maka ia pikir bahwa jalan terbaik baginya adalah menurunkan atau mewariskan seluruh ilmunya kepada seorang murid yang terbaik. Memang apa yang dikhawatirkan ki tunggal jiwa itu tidaklah berlebihan kalau dilihat dari perkembangan keadaan negara di waktu itu. Semenjak kerajaan Kauripan yang tadinya menjadi amat besar dan kuat sebagai lanjutan kerajaan Mataram di bawah pimpinan Seng Prabu Wair Langga dipecah menjadi dua seperti keadaan waktu itu, yaitu menjadi kerajaan Panjalu yang kemudian terkenal dengan sebutan kerajaan Daha dan kerajaan Jenggala, maka keadaan menjadi lemah. Hal ini mungkin karena pemecahan kerajaan menjadi dua mendatangkan pandangan dan kesan yang amat tidak menguntungkan kerajaan-kerajaan keturunan Seng Prabu Wair Langga. Raja-raja yang tadinya takluk, menganggap pemecahan itu sebagai kelemahan dan banyaklah di antara mereka yang memberontak dan berdiri sendiri, tidak mengakui kedaulatan kedua kerajaan itu. Hal ini menjadi lebih memburuk dan berbahaya ketika pada masa itu ancaman membesar dari kerajaan Sriwijaya yang memasukkan pengaruhnya lewat Pulau Jawa di sebelah barat. Tadinya, ketika Sriwijaya masih menghadapi musuh utamanya yaitu kerajaan Chola, India Selatan, yang terus-menerus menyerang Sriwijaya dan setiap kali mengalahkan pasukan-pasukan Sriwijaya, maka Sriwijaya tidak ada kesempatan untuk mendesak Daha, Panjalu, dan Jenggala. Akan tetapi pada waktu itu, terjadilah perdamaian antara Sriwijaya dan Chola, juga dengan kerajaan dari India Utara dari mana Sriwijaya mendapat banyak pelajaran tentang ilmu dan agama, yaitu agama Buddha, Mahayana. Setelah terdapat perdamaian ini, Sriwijaya merasa dirinya kuat kembali dan mulailah melakukan desakan ke selatan, yaitu kepada musuh lamanya, Mataram yang kini menjadi Panjalu atau Daha dan Jenggala itu. Seperti telah menjadi catatan sejarah, semenjak dahulu Sriwijaya dan Mataram selalu bertentangan. Hanya pada masa jayanya Seng Prabu Wair Langga, terjadilah hubungan baik, yaitu ketika Seng Prabu Wair Langga menikah dengan puteri dari Sriwijaya yang kemudian menjadi ibu dari Seng Prabu di Jenggala. Akan tetapi, setelah terjadi pertikaian antara saudara antara kedua orang pangeran putera Seng Prabu Wair Langga, hal ini kembali merenggangkan perhubungan dengan Sriwijaya. Apalagi setelah Seng Prabu Wair Langga dan puteri dari Sriwijaya telah meninggal dunia, hubungan dengan Sriwijaya boleh dibilang terputus sama sekali. Namun tentu saja hal ini tidak memutuskan cita-cita Sriwijaya untuk menanam pengaruhnya di Jawa Dwipa dan terutama sekali untuk keperluan agama Buddha yang dianudnya. Selain itu, juga Kerajaan Chola yang kini sudah berbaik dengan Sriwijaya tidak mau ketinggalan, ikut membonceng dan mencari kesempatan menanam pengaruh dan mencari keuntungan di Pulau Yang Indah dan Loh Jinawi, Subur Makmur, itu. Golongan ini mempergunakan para penganut Seng Hyang Siwa untuk mencari kedudukan. Dahulu, memang pernah agama Buddha yang memegang kekuasaan, yaitu ketika Pulau Jawa berada di bawah pimpinan Raja-Raja Shailendra. Akan tetapi, pada zaman Mataram di bawah Raja yang berjuluk Rakai Pikatan, agama yang memuja Seng Batara Siwa menjadi berkembang karena Raja ini beragama Siwa. Dan pada masa itu dua agama itu, yaitu agama Buddha dan agama Siwa yang merupakan pecahan daripada agama Hindu lama, mengalami masa kebesarannya. Akhirnya, setelah Kerajaan Mataram berpindah ke timur di bawah pimpinan Seng Prabu Wailangga, kedua agama ini mulai terdesak dan karena Seng Raja memuja Seng Batara Vishnu, maka rakyat pun banyak yang mengikuti jejak raja. Dan sekarang, menurut wawasan Ki Tunggal Jiwa yang menjadi seorang penyembah Seng Hyang Vishnu, mulailah tampak ancaman dari Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Chola. Kakek ini sama sekali tidak prihatin akan pertentangan antara kerajaan, akan tetapi ia merasa prihatin sekali melihat betapa agama Vishnu terancam kebesarannya oleh agama-agama lain. Ki Tunggal Jiwa tahu akan hal itu karena beberapa bulan yang lalu, ketika ia melakukan perjalanan merantau ke barat, dan hendak bertapa dan bersunyi diri di gunung Sangga Buwana, bertemulah ia di sana dengan seorang tokoh agama Siwa dan seorang pendekta Buddha. Sebagai manusia-manusia biasa, biarpun tiga orang tokoh besar ini sudah memiliki kepandaian tinggi, terjadilah perdebatan yang berlarut-larut sehingga memanaskan suasana. Dan kedua orang tokoh agama Siwa dan agama Buddha itu dalam keadaan hati panas menyatakan bahwa agama mereka sudah siap untuk mengembalikan kekuasaannya di Daha, Panjalu, dan Jenggala. Kami akan menghalau setiap perintangan demikian tokoh agama Siwa yang marah itu berkata. Dan terutama sekali Andika, sebagai tokoh pemuja Seng Batara Vishnu, kalau merintangi akan kami lenyapkan lebih dahulu hanya karena kesadaran dan kesabaran hati kitunggal jiwa saja maka pertemuan dan perdebatan itu tidak berubah menjadi pertempuran. Setelah terjadi hal itu, dengan hati penuh prihatin kembalilah Seng Pertapa ke timur dan menetap di puncak Merapi. Biarpun dia sudah mengambil keputusan untuk mencari murid, namun tetap saja Seng Pertapa menyerahkan pemilihannya kepada Seng Hyang Vishnu sendiri, dan setiap hari hanya berdoa agar memberi petunjuk dan agar bisa mendapatkan seorang murid yang baik. Maka terjadilah pertemuannya dengan bagus seta dengan perantaraan Sardulopetak, binatang ajaib yang jarang ada ini dan yang menjadi kelangenannya atau binatang peliharaan yang amat dikasihinya. Pertemuan inilah yang dijadikan tanda oleh kitunggal jiwa bahwa Seng Hyang Vishnu telah memberi petunjuk. Apalagi setelah diketahuinya bahwa anak itu adalah putra Adipati Tejolaksono yang ia tahu adalah murid Ki Patih Narotama, hatinya menjadi girang sekali. Inilah murid yang selama ini ia tunggu-tunggu. Di puncak Merapi, tak jauh dari kawah yang selalu mengeluarkan asap, uap dan api panas, terdapat sebuah pondok yang dijadikan tempat bertapaki tunggal jiwa. Pondok tempat tinggalnya berada di sebelah bawah puncak, di tempat yang subur, di mana tumbuh banyak pohon dan buah-buahan dan di situ terdapat pula matu air yang mengeluarkan dua macam air dari dua sumber yang berdampingan, yaitu sebuah sumber air panas mengandung belerang, dan yang sebuah pula sumber air dingin yang amat dingin dan jernih. Begitu tiba di situ, pada hari-hari pertama Bagus Seta digembleng oleh gurunya dengan ilmu bersamadi yang amat berat. Biarpun baru berusia 10 tahun, Bagus Seta tidaklah asing akan ilmu samadi, karena sudah diajari ayahnya. Akan tetapi, latihan samadi yang diajarkan gurunya ini amatlah sukar dan menyiksa diri karena ia disuruh bersama di di siang hari sambil merendam tubuh sampai ke leher dalam air dari sumber air panas yang berbau belerang dan panasnya bukan main itu. Pada hari pertama, tubuhnya terasa terbakar dan hampir saja ia tidak kuat bertahan kalau saja di situ tidak ada kitunggal jiwa yang setiap kali menyentuh kepalanya rasa panas membakar itu menjadi berkurang dan dapat ia tahan. Latihan di malam hari tidak kurang menyiksanya karena ia diharuskan bersama di sambil merendam diri di dalam air dari sumber air dingin. Bukan main dinginnya. Tubuhnya serasa membeku dan giginya sampai berbunyi karena saling beradu, tubuh menggigil dan ia tentu pingsan kalau saja tidak disentuh gurunya pada tengkutnya. Sentuhan bukan semelarang sentuhan karena dari jari tangan gurunya Ifu, keluar hawa panas yang dapat melau, an rasa dingin membeku itu. Setelah genap tiga pekan berlatih sama di seperti ini, mulailah bagus setat terbiasa dan tidak perlu dibantu gurunya pula. Tubuhnya dapat menahan, akan tetapi masih belum mudahlah baginya untuk merengeningkan cipta. Semua panca inderanya ia kerahkan untuk melawan rasa panas jika berendam di air panas dan rasa dingin pada malam harinya jika berendam di air dingin, sehingga tidak ada sisa kekuatan lagi untuk mengendalikan panca indera dan mematikan raga. Akan tetapi sudah mulai mendapat kemajuan, sedikit demi sedikit dibimbing gurunya. Adanya sardulopetak di siya itu banyak membantu Bagus Seta karena harimau ini ternyata pun kuat bertahan berendam di dalam air dingin. Bagus Seta adalah seorang anak yang menjunjung tinggi kegagahan, juga telah memiliki harga diri yang tinggi, maka tentu sajalah merasa malu kalau sampai kalah oleh seekor harimau. Hal ini banyak menolongnya dan banyak membantunya memperoleh kemajuan pesat. Kemajuan yang mulai tampak itu mengembirakan hati Bagus Seta sehingga anak ini menjadi makin rajin. Memang dalam waktu kurang lebih satu bulan itu, seringkali termenung kalau memikirkan orang tuanya dan selo penangkep, akan tetapi justru hal ini pun merupakan latihan batin yang amat baik baginya. Mula-mula seringkali ia duduk menangis seorang diri teringat akan, ibunya, akan tetapi akhirnya ia dapat melawannya, bahkan kalau perasaan rindu kepada ibunya itu datang menyerangnya, ia menceburkan diri ke dalam air panas di waktu siang hari dan air dingin di waktu malam, kemudian, menghilangkan semua rasa rindu itu dengan bersama di. Biarpun di luarnya tidak menyatakan sesuatu, namun sesungguhnya, setiap saat Ki Tungal Jiwa memperhatikan gerak-gerik muridnya dan ia gembira bukan main menyaksikan betapa muridnya yang masih kecil itu ternyata sudah lulus dari ujian pertama yang amat berat. Ia kini yakin bahwa memang Seng Hyang Wisnu sendirilah yang telah memilihkan murid baginya dan ia merasa berterima kasih sekali, O0DW0O kurang lebih delapan pekan telah lewat semenjak Bagus setah berada di puncak gunung Merapi bersama Ki Tungal Jiwa. Pagi hari itu, seperti biasa, setelah sarapan pagi yang amat sederhana, yaitu ubi bakar dan minum air panas dari sumber yang berbau belerang untuk mengusir hawa dingin pagi hari itu, Ki Tungal Jiwa bersama Bagus setah duduk di depan pondok. Setiap pagi, Ki Tungal Jiwa tentu mengajak muridnya untuk menyambut munculnya matahari sambil duduk bersilah di atas tanah. Sebelum diwangkara, matahari naik sampai ke atas kepala kita, cahayanya mengandung berkah yang berlimpah-limpah, sarinya mengandung dasar kekuatan yang tak ternilai harganya. Karena itu, kita harus dapat menikmati berkahnya dan sedapat mungkin kau harus dapat menampung inti sari kekuatan mujijat yang terdapat di dalam sinar kencana itu, muridku. Demikian Ki Tungal Jiwa memberitahu muridnya sehingga setiap pagi mereka duduk bersilat tak titik berbaju. Hal ini dilakukan oleh guru dan murid dengan sikap yang amat menghormat. Karena menurut pendapat Ki Tungal Jiwa, yang menguasai Seng Dewangkara adalah Seng Yang Batara Surya sendiri, oleh karena itu berkah dan kekuatan itu harus diterima dengan penuh hormat. Guru yang amat tua dan murid yang masih kanak-kanak itu duduk bersilah di pagi hari itu di depan pondok. Tak lama kemudian, keduanya sudah duduk diam dan berlatih samadhi sambil menikmati cahaya sinar matahari pagi yang memandikan tubuh mereka. Demikian tekun dan hening mereka dalam samadhi sehingga, tidak tahu bahwa ada dua orang yang memiliki gerakan ringan dan gesit telah mendaki puncak dan tiba di dekat pondok mereka. Dua perang itu bukan lain adalah Adipati Tejolaksono sendiri bersama istrinya, Ayu Chandra. Wanita ini berkeras tidak mau ditinggalkan suaminya, hendak ikut dan turun tangan sendiri mencari putranya yang hilang.